Festival Baso Aci yang diikuti lebih dari 40 tenan baso aci yang ada di Garut, diselenggarakan selama 3 hari di halaman salah satu mall. Warga pun tumpah ruwa untuk membeli baso sesuai selera mereka masing-masing. Dalam festival baso kali ini, terbagi ke dalam 3 kluster, yakni ada kelas newcomers, viral, dan legend. Newcomers merupakan para pedagang baso aci yang baru, yang kini ramai di Garut. Kelas baso viral adalah kategori pedagang yang kini hits di media sosial, sedangkan legend adalah kategori untuk pedagang baso aci yang sudah eksis sejak lama di Garut. Bahkan untuk mendapatkan baso favorit, pengunjung rela antri dan menunggu hingga puluhan menit. Dalam festival ini beragam jenis baso dengan rasa yang khas dan enak ditambah dengan aneka sambal disajikan. Danny Omar Dien sebagai pihak penyelenggara mengatakan, Festival baso aci ini merupakan satu-satunya di Garut dan sudah diselenggarakan untuk yang keempat kalinya. Pihaknya memilih festival baso aci lantaran baso aci kini menjadi salah satu makanan favorit warga Garut dan semua orang dapat dengan mudah membuat baso aci di rumah. Kenapa yang dipilih baso aci ya? Nah, ini dari 2019 memang kita konsisten dari festival baso aci. Pertama karena gini, kami itu ingin mengangkat nama Garut, tapi kan kita sudah tahu bahwa Garut sudah terkenal dengan dodol, bahkan sering ada festivalnya, kulit, kopi, tapi baso aci ini adalah makanan yang sebetulnya lebih khas dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh misalnya, mungkin orang nggak makan dodol kan setiap hari, tapi baso aci itu bisa nyumpahkan setiap hari, dan semua orang Garut itu pasti bisa bikin baso aci.